Jadi sangat komplek kalau kita berbicara tentang bonsai Dan kita juga memiliki pandangan yang berbeda-beda Nah kasihan dilepas Sampai jumpa lagi di channel bonsai Madin Bali Dan kali ini saya akan memproses dari dua bahan dari jenis sancang Dan saya akan sedikit mengulas tentang bahan dari sancang Jadi pohon sancang memang termasuk pohon yang bagus dibuat bonsai Jadi teman-teman mungkin sudah punya pengalaman masing-masing Dan saya akan bercerita tentang pengalaman saya dalam memelihara pohon sancang Jadi dalam membuat bonsai wajib subur ya Kesuburan wajib Jika sekali-kali pernah pohon kita kurus Kita akan mengulang lagi Jadi seperti itu resikonya kalau kita tidak telaten merawat dari pohon bonsai Dan kemudian hari ini Ini ada dua pohon yang saya program Jadi pohon program yang memang sengaja saya desain dengan gaya indorok Jadi pohon yang tumbuh di dalam karang Jadi akarnya masuk ke dalam karang Dan kali ini saya akan memulai prosesnya Karena bahan ini memang saya taruh saja dulu Memang saya masukkan ke karang Kemudian saya taruh dulu Kemudian saya tunggu pertumbuhannya Nanti jika sudah memiliki pertumbuhan Atau ukurannya sudah saatnya kita melakukan pembentukan Baru langsung saya akan melakukan pemrosesan Nah ini ada dua bahan Jadi kita mulai dari bahan yang pertama Jadi yang pertama Kita lihat bagaimana sih kondisinya Bagaimana kondisi akarnya Apakah sudah bagus masuk ke dalam karang Karena ini bonsai bergaya indorok Langsung kita mulai Nah yang pertama Karena ini bonsai bergaya indorok Tanamnya juga terlalu dalam Saya tanam bersama karangnya Kali ini kita buka karang ya Karena saya juga lupa bagaimana sih bentuk akarnya Jadi agar sesuai Antara bagian bawah dengan bagian atas Jadi kita mengkandung Waduh Karangnya lepas ternyata Jadi karang lepas Bagaimana kita menanggulangi Terlalu gini ya Terlalu keras yang mengangkatnya Jadi kita angkat dulu pohonnya Waduh Kita lihat dulu bagaimana sih pohonnya Teman-teman lihat ya Kita pilih tampak depan dulu Pusisi depan dari mana Ini akarnya fokus sekali Nah kelebihan dari akar sancang ya Pertumbuhan sampai pertumbuhannya sangat cepat Juga jika kita lekatkan di karang Akan diam ya Artinya tidak lentur Kaku Jadi tepat sekali Jika teman-teman Ingin membuat bonsai Dengan program on the rock Jadi bisa menggunakan bahan dari sancang Nah mungkin karena putus dari Karangnya ini Saya akan konsep lagi Saya rencana akan tumbuhkan 3 batang ya Di karang ini Akan tumbuhkan 3 batang pohon Nah karena tadi patah Jadi konsep ulang Jadi seperti ini konsep saya Membentuk bahan di awalnya Jadi kita maksimalkan dulu pohonnya Terima kasih telah menonton Jadi saya melakukan pemotongan saja Agar mempermudah Membentuk pohon ini Karena nanti akan saya membuat pohon Yang hidupnya di karang Atau di tebing Jadi kita membuat panorama Pohon di hidup di tebing Oke teman-teman jarang yang Desain pohon seperti ini Inilah 3 batang Nanti yang saya buat Ini nanti sebagai mahkota Atau batang yang paling tinggi Yang paling Nanti sebagai mahkota utama Kemudian saya juga membuat Batang yang berikutnya Ini Batang yang berikutnya Dan ini batang yang paling bawah Nanti Nah nanti Paling sampai disini Nanti saya akan potong Ini saya biarkan dulu Takut nanti akan kering pohonnya Jadi saya biarkan dulu Dan ini juga nanti sampai Sampai disini Kita tunggu dulu Pertumbuhan cabang Dan juga pertumbuhan Dan tunas nanti Jadi masih sistem bertahap ya Jadi saya tahap Membuat batang Gerak batang saja dulu Agar pohon Serasi batangnya Seperti ini nanti Pohonnya Nanti bisa jadi pohon yang menarik Dan cantik Jadi langsung Saya akan tanam lagi Jadi hanya pengonsepan Jadi gerak batang Terjadi banyak perubahan Karena Kecerobohan Jadi awalnya konsepnya Inderob Menjadi panorama Pohon di tebing Ya mudah-mudahan Pohonnya berkembang dengan baik Kita tambahkan Kelang kambing Dan nanti kita akan tambahkan media lagi Supaya pohon ini Lebih subur Nah nanti tanamnya seperti ini Satu pohon Banyak batang ya Dan hidupnya di karang Nah karena saya menyelesaikan dari pohon ini Mudah-mudahan pohon ini menjadi pohon yang menarik ya Jadi saya akan membuat tiga Tiga batang Dari pohon ini Nah jadi seperti ini Ini kita taruh dulu Nanti kita tambah media lagi Dan pohonnya sudah Mungkin desainnya sudah seperti ini ya Perubahan konsep Karena terjadi beberapa kesalahan Karena ada patahan dari karang Jadi saya optimalkan lagi pohonnya Nah sebelumnya kita ke bahan yang kedua Dari bahan sancang Nah dan ini saya masih ingat bagaimana akarnya Jadi tidak perlu bongkar akar lagi Kita mulai saja Pembentukan pertama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa ini nanti bagaimana kedepannya, nanti kita akan review lagi, kita cek lagi ini depan depan dari pohon ini, pohon sancang bergaya in the rock, dan ini tidak ada perubahan, masih di konsep seperti di awalnya, cuma saya hanya melakukan pergerakan dari batang, agar terlihat gerak batang yang ada tekukan hanya itu saja dan tetap kita subuhkan, kita tambahkan pupuk, supaya pohon ini subur dan kita taruh pohonnya jadi dua bahan sancang sudah saya proses sahabat saya, jadi itu dia proses saya, dalam mendesain awal dari pohon ini jadi desainnya adalah pohon dengan hidup di karang atau tumbuh di atas karang jadi bagaimana kita mengonsepnya jadi kita sesuaikan juga pertumbuhan dari pohon tersebut jadi awalnya saya konsep dengan menggaya in the rock, namun terjadi ada patahan di bagian di bahan yang pertama ini terjadi patahan, sehingga saya membuat pohon ini berdesain ulang lagi saya membuat satu pohon dengan tiga batang nanti, dan ini masih di konsep awalnya hanya saya membuat gerakan batang lagi jadi membuat pun saya secara programan, namun bertahap tetap ada beberapa tahapan-tahapannya jadi di awal kita program akar kita buat akarnya kemudian kita buat batangnya dan yang lain nanti saya pikirkan lagi jadi kita hanya mengkonsep dari akar ke batang ini konsep awalnya konsep awal kita dalam memprogram pohon bonsai jadi lumayan membutuhkan waktu yang cukup lama jika kita membuat bonsai karena tidak ada bonsai yang instan yang cepat jadi semuanya butuh proses jadi cepat lambat itu tergantung bagaimana kita memprosesnya memprogramnya dan juga tergantung dari ukuran tergantung dari jenis jadi sangat komplek kalau kita berbicara tentang bonsai dan kita juga memiliki pandangan yang berbeda-beda dan tetap saling menghormati dan saya hanya berbagi bagaimana pengalaman saya bagaimana cara saya membuat bonsai jika teman-teman tertarik bisa diikuti dan mungkin teman-teman yang punya pandangan lain silahkan dan semoga video ini bermanfaat dan menghibur sampai ketemu di video-video saya berikutnya salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati